Assalamualaikum Halo teman-teman Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan berbagi resep kentang goreng Yang simple banget ya Jadi yang pertama Aku kupas kentang Setelah aku kupas, aku cuci Kemudian aku potong-potong Seperti ini Lakukan terus sampai kentang habis ya Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk di subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Dan pencet bel loncengnya Supaya kalian tidak tertinggal Resep-resep dari aku yang lainnya Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai Kemudian aku siapkan tepung instan Disini aku pakai tepung instan Untuk goreng pisang ya Seperti ini Yang merk salsa Tapi kalau kalian Tidak mau pakai tepung ini Kalian boleh juga menggunakan tepung maizena Ditambah dengan penyedap rasa Kemudian aku taruh kentangnya Yang sudah aku potong-potong tadi Dan campur sampai rata Kemudian aku siapkan minyak goreng Nyalakan kompor Dan tunggu sampai panas Setelah panas Langsung masukkan kentang Goreng sekitar 10 atau 15 menit Atau kira-kira sampai matang Kecoklatan ya Jangan lupa untuk diaduk Supaya tidak nempel ya Nah seperti ini Sambil kita aduk Kita sambil pisah-pisahin Jadi bagian yang lem Yang nempel Kita pisahin Ini sudah matang Kemudian langsung diangkat Dan tiriskan Supaya tidak banyak Minyak yang menyerap Dan dihidangkan Bersama saus Oke teman-teman Ini aja resep dari aku kali ini Jangan lupa untuk di subscribe ya Bye-bye Wassalamualaikum Sampai jumpa